Halo guys, selamat pagi ketemu lagi di kanal youtube kelas cangkir kopi di Rijorni hari ini selasa tanggal 27 Agustus 2019 kita akan bahas lagi tentang artikel terbaru yang tayang di jbkd.com di hari ini selasa 27 Agustus 2019 temanya tentang bahas cangkir kopi kendaraan listrik itu peluang atau ancaman nah menarik nih artikel, ayo kita masukkan artikelnya guys jadi semenjak undang-undangan mengenai kendaraan listrik ini telah ditandatangkan di dalam bentuk keputusan presiden tanggal 5 Agustus 2019 nah informasi, perdebatan, wacanan tentang kendaraan listrik ini semakin ramai di jagad maya guys nah kebijakan tentang kendaraan listrik itu menarik dibahas itu tidak terlepas dari target pemerintah pada tahun 2025 nanti di mana diharapkan 20% dari kendaraan yang diproduksi di tanah air itu adalah kendaraan listrik guys nah inilah yang menjadi informasi atau isu yang menarik yang terus dibahas baik di media mainstream atau di jagad sosial media guys nah salah satunya pada Senin 26 Agustus 2019 Ketua Umum Gaikindo Bapak Johan Osnoongo itu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia itu mesti hati-hati dalam merealisasikan kebijakan kendaraan listrik di Indonesia ke depannya guys kenapa begitu? ayo kita masuk lebih lanjut nah orang nomor 1 di Gaikindo ini gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia induk dari organisasi otomotif, roda 4, truck, dan bus di Indonesia mengatakan bahwa saat ini tuh ada sekitar 30 industri yang bergerak dalam suplai komponen kendaraan bermesir konvensional yang di Indonesia ada saat ini guys nah sekiranya nanti industri memang udah bergerak ke arah produksi kendaraan listrik itu diproyeksikan ada sekitar 10 ribu industri suplai komponen kendaraan konvensional itu yang akan hilang guys seiring dengan adanya apa semakin naiknya minat beli konsumen di kendaraan listrik nah inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran industri guys yuk kita masuk lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi jadi di artikel ini dibahas pula media kenas canggir wab ini coba memasukkan salah satu kata kunci di google yaitu pass ice vs eevee jadi itu kita coba membandingkan jumlah komponen kendaraan bermesin konvensional dengan bermesin listrik dan ditemukan data sebagai berikut salah satu referensinya dari situs insidev.com ini alamat situsnya disebutkan misalnya dari perbandingan komponen di power train kendaraan konvensional dan kendaraan listrik pada drivetrain kendaraan konvensional itu jumlah komponennya itu lebih daripada 2000 items guys nah kalau kendaraan listrik anda mau tahu berapa jumlah komponen drivetrain nya itu hanya 20 jadi perbandingannya 1 banding 100 inilah yang mungkin menyebabkan nanti akan banyak pelaku industri supply komponen otomotif yang ada saat ini akan hilang karena semakin sedikitnya jumlah komponen yang ada di kendaraan listrik guys pada artikel ini juga dibahas bahwa proyeksi bahwa kendaraan listrik itu punya kans yang semakin besar untuk disukai konsumen adalah para produsen sekarang itu berlomba-lomba untuk menciptakan baterai yang jarak tempunya itu semakin jauh disamping daya tempunya semakin jauh baterai-baterai sekarang juga punya power yang lebih besar dan biaya operasional yang semakin murah berikut perbandingannya nah di artikel yang diulas oleh ncdf.com di tahun 2010 itu biaya baterai per kwh baterai litium ion itu sekitar 1000 USD per kwh guys sementara 2 tahun lalu pada tahun 2017 biaya baterai litium ion per kwh itu disebutkan hanya sekitar 200 USD per kwh jadi sudah turun sekitar 80% guys dan proyeksinya pada tahun 2020 nanti biaya baterai litium ion per kwh itu hanya sekitar 100 USD per kwh guys jadi sudah turun 90% dalam kurun waktu 10 tahun dan ini akan terus berkembang seiring naiknya minat beli masyarakat nantinya tentu mengapa posisi baterai ini menjadi variable terpenting dari kendaraan listrik diri jurnya yang pernah ngobrol salah satunya dengan Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Bapak Anton Jimmy Swandi yang mengatakan bahwa untuk produksi kendaraan listrik 20% biayanya itu untuk produksi baterainya guys itulah yang membuat posisi baterai ini sangat krusial dan akan menjadi tantangan ke depan apakah Indonesia dengan regulasi dari peminta yang telah melindunginya itu mampu telah memproduksi baterai sendiri karena dari beberapa artikel yang pernah ditulis di jbk.com dan pernah diulas juga di vlog kanal youtube dari jurnya salah satu tantangan pelaku industri produsen kendaraan listrik di dunia termasuk para pemain utama itu adalah tantangan mereka untuk menyediakan ketersediaan baterai untuk mendukung produksi mobil mereka dan beberapa produsen itu sampai saat ini bahkan masih melakukan proses inden yang cukup panjang untuk memenuhi kebutuhan konsumen kendaraan listrik termasuk khususnya di China salah satu tantangan lain dari kendaraan listrik selain menyediakan suplai baterai yang masih seiring naiknya populasi atau minat beli konsumen adalah teknologi daur ulang baterai guys jadi pada saat artikel ini dibuat dan berdasarkan observasi digital dari jbk.com itu baru Belgia yang memiliki teknologi mendaur ulang baterai dan ini menjadi tantangan para pelaku industri otomotif yang memproduksi kendaraan listrik ke depannya dan di Indonesia khususnya inilah yang membuat informasi tentang kendaraan listrik itu semakin menarik untuk dikupas ke depannya kurang lebih itu informasi sederhana yang diulas di media kelas cakir kopi.jbk.com semoga informasinya bermanfaat untuk Anda jangan lupa untuk share kalau informasi ini bermanfaat like dan tinggalkan komentar Anda di bawah untuk memulakan masukan kepada kanal untuk kelas cakir kopi ini oke itu aja dulu guys sampai ketemu lagi di vlog dari jurnal berikutnya selain tantangan untuk memproduksi baterai dalam jumlah yang besar seiring nanti naiknya minat beli konsumen tantangan lainnya adalah dan tinggalkan penerbih terutama seiring nanti selanjutnya dan tinggalkan selamat menikmati